Baik, mungkin kita mulai aja karena waktu udah jalan hampir 15 menit ya dari jam jadwal semula. Jadi materi yang akan saya sampaikan masih dalam materi tentang produk. Produk. Sekarang kita bicara tentang produk ya. Disini saya akan coba share screen. Atau mungkin bisa saya screenshot dulu buat laporan ke SSO-nya. Dibuka kameranya boleh. Sebentar saja. Ada yang bisa open cam. Kemudian Wahyu saya juga ada. Siapa lagi nih? Denny Setiawan. Terus yang lain mana Den? Atau Amanda? Kurang tahu Pak. Mungkin bagi perjalanan pulang atau masih kerja Pak? Oke, nggak apa-apa. Nanti tetap materi akan saya share di grup. Ya, jadi itu pembuka saya. Mohon doanya aja buat Pak Reja karena beliau sampai hari ini siang aja diskusi sama saya. Hanya sebentar kelihatannya sangat lemes sekali. Jadi, sepulangnya dari Kuala Lumpur beliau ngedrop ya. Jadi, tetap materi akan saya sampaikan. Sekarang ini pertemuan yang kelima. Ya, terkait dengan produk. Kita dulu screenshot dulu ya. Alpia ini nggak dibuka on cam. Nggak on cam. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini hanya untuk laporan aja. 3, 2, 1, klik. Oke, terima kasih. Silahkan mau ditutup lagi boleh. Saya share dulu ke beliau. Oh, ini beliau. Ini kebijakan. Kategi. Kebijakan. Ini. Baik. Kita mulai aja dengan share screen. Teman-teman. Ini ada tentang produk. Kita bicara produk. Mana? Ini produk. Ini kita bicara produk ya. Definisi produk. Jadi, kalau dalam bisnis. Baik itu bisnis secara barang ataupun jasa tetap ada produknya. Ya, mungkin kalau barang, ya produknya ya barang. Kalau jasa, ya produknya ya jasa. Dalam hati, kalau bisnis atau istilahnya berwirausaha dengan produk, ya pasti ada kaitan dengan produk, harga, atau 4P. Ya, mungkin nanti di bawah atau di pertemuan berikutnya ada yang dikatakan dengan marketing mix atau 4P. Kita awali dengan definisi produk. Definisi produk. Jadi, produk disini mencakup barang fisik dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Ya, itu definisi produk secara sempit. Jadi, produk disini bisa barang dan bisa jasa. Bisa barang berupa fisik dan bisa berupa jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi, kalau konsumen ini misalkan membutuhkan bahan pokok, nah produk disini kan ada minyak, ada gula. Itu adalah produk-produk yang akan kebutuhan konsumen atau pelaku bisnis. Ya, kemudian disini yang berikutnya yaitu tentang definisi produk. Kalau kita tinjau dari wilayah wujudnya, bahwa produk ini adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Itu menurut Sutanto 2024 halaman 153. Jadi, produk disini sesuatu yang ditawarkan di pasar. Di pasar untuk mendapatkan perhatian. Jadi, kita punya produk tapi kita juga harus mempunyai strategi marketing. Kita punya produk tapi kita tidak punya strategi marketing juga itu tidak akan jalan. Dan produk itu tidak akan dikenal atau dilirik sama konsumen. Sehingga 4P disini adalah harus sejalan. Ya, mungkin kita ini kalau 4P disini kan atau marketing mix lebih dikenalnya yaitu yang pertama planning. Nah, ini planning ada organizing, ada action atau ada controlling. Kemudian, disini ada produk, ada promosi, ada price, atau place. Nah, itu adalah dalam marketing. Oke, kita itu nanti di berikutnya. Jadi, intinya disini produk disini yaitu sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian. Sehingga konsumen akan tertarik dan mau membeli dan menggunakan atau mengkonsumsi yang dapat memuaskan. Jadi, kalau konsumen sudah tahu produknya, kemudian dia tertarik, kemudian dia beli, terus dia gunakan, dan apa yang dia gunakan itu nyaman, sehingga dia akan mendapatkan kepuasan. Nah, misalnya kita ada produk fashion, baju, itu promosi. Kemudian di, bagus itu produk, apa namanya, modelnya yang terbaru, ya. New Ripple bahasanya. Dibeli, kemudian digunakan dan dikonsumsi. Kalau konsumsi mungkin dalam hal makanan, ya. Jadi, intinya produk disini ya barang yang ditawarkan, ya. Tergantung dari kita mau dilihat dari sisi mana. Kalau kitanya sebagai orang entrepreneur atau pewira usaha atau orang bisnis, produk itu ditawarkan untuk supaya konsumen bisa membeli. Tapi kalau kitanya bukan jiwa entrepreneur, hanya untuk istilahnya bagi-bagi, misalkan. Itu ya produk juga, tapi tujuannya bukan mencari keuntungan. Tapi akan mendapatkan atau memberikan kepada orang yang berhaknya atau yang membutuhkannya. Ya, kalau biasanya kalau mendekati, mendekati pilpres, pileg, itu suka ada bagi-bagi sembako. Nah, itu produk juga, tapi tujuannya untuk mencari perhatian orang supaya dia dipilih. Beda dengan jiwa komersil. Jadi, menawarkan produk supaya barang itu dibeli sehingga mendapatkan keuntungan. Ya, kemudian di sini definisi secara luas. Nah, mungkin teman-teman kelihatan enggak ini tulisannya. Ya, jadi produk meliputi objek secara fisik. Jasa, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran dari semua bentuk tersebut. Ini sama tulisannya menurut Sutanto tahun 2004 halaman 153. Jadi, produk itu meliputi secara fisik. Ya, baik fisik juga, jasa juga. Orang, tempat, organisasi. Nah, itu adalah bisa dikategorikan produk. Jadi, jangan hanya terpaut produk itu hanya sebarang saja sama jasa. Tapi orang juga produk. Dalam arti menawarkan jasa, misalnya, mempromosikan dia sebagai jabatan menjadi direktur. Nah, itu kan orang. Kemudian, organisasi, ide, atau semuanya dijadikan satu dibaur atau pembauran dari semua bentuk tersebut. Ya, di-mix gitu. Jadi, yang namanya produk secara luas itu bisa orang, bisa jasa, bisa barang, bisa ide, bisa organisasi. Atau tempat. Tempat juga kan, kadang orang kan mempromosikan. Dibuka atau dijual apartemen, lantai berapa, dengan harga mulai sekian jutaan. Atau property. Itu juga sama ya. Kemudian, secara ini produk jasa, dibawahnya ini mungkin agak gelap, ada putih ya. Merupakan bentuk produk yang terdiri atas aktivitas manfaat atau kepuasan yang menjual dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Kalau kita bicara jasa, itu tidak ada bentuknya, tapi jasa yang dia punya ya. Misalnya, ada seorang dokter gigi. Dia mempromosikan dengan cara memasang papan nama. Buka dokter gigi 24 jam. Nah, itu juga dia mempromosikan jasa ya. Dia sebagai dokter gigi. Nah, sehingga orang jadi tahu, oh, kalau ada yang bermasalah dengan gigi, bisa di situ. Nah, itu promosi juga dengan pakai pamplet atau dengan, apa namanya, neon box itu ya. Biasanya suka ada ya. Atau dengan sepanduk. Tapi banyaknya dengan neon box begitu. Jadi dokter, praktek 24 jam. Khusus dokter gigi, misalkan, atau dokter umum, atau dokter, dokter, atau bidan, itu ya. Jadi banyak. Itu adalah jasa. Ya, atau mungkin suka pernah lihat teman-teman kalau ada yang naik sepeda atau motor, ada jasa pijat. Nah, suka ada. Atau tokam, bekam. Nah, itu ada. Itu juga produk jasa. Ya, dia menawarkan produk itu dengan dia mempunyai keahlian untuk memicit atau bekam. Atau mungkin jasa, apa ya, kalau ya kayak ustadz-ustadz juga kan kalau mau ceramah gitu kan suka ada itu di sepanduk-sepanduk. Nah, itu juga sama, jasa ya. Dokter, notaris, ya. Terus pengacara. Nah, itu kenapa mereka bikin papanama itu secara langsung dan tidak langsung? Dia menawarkan produknya dia. Saya memberitahu kepada orang lain kalau di situ ada yang mempunyai kompetensi untuk menjadi seorang advokat, atau lawyer, atau dokter. Itu salah satu strategi marketing. Ya, kalau jadi secara luas produk itu bukan hanya fisik dan jasa aja tadi di atas yang tengah ini. Bisa orang, bisa tempat, organisasi ide, atau bauran dari semua bentuk tersebut. Jadi, teman-teman kalau punya keahlian boleh-boleh aja menawarkan diri. Misalnya, di sini ada yang namanya selamat misalkan atau adek. Itu mempunyai keahlian sebagai auditor misalnya. Sudah lulus bond A, bond B. Kalau dulu kan bond A, bond B. Kalau sekarang mungkin akutansi dasar 1, 2. Itu kan punya keahlian. Nah, itu bisa dijual untuk menjadikan income. Contoh sederhana. Saya dulu, waktu masih kuliah S1, saya sudah merasa punya keahlian di bidang akutansi waktu itu. Saya mencoba untuk mengaplikasikan teori yang saya dapat dengan praktek di lapangan. Dengan sedikit ilmu yang ada dan keberanian, saya akhirnya menawarkan diri untuk menjadi seorang, apa ya, dibilang audit, belum bukan audit. Jadi, membantu rumah makan untuk melihat atau membereskan administrasi rumah makan waktu itu. Akhirnya, singkatnya saya dikasih kesempatan untuk boleh memeriksa keadaan administrasi dalam rumah makan itu. Karena pengakuan yang punya rumah makan, perasaan banyak pelanggan, tapi kok hasilnya sedikit. Ada something, ada something wrong, ada sesuatu yang ganjil di sini, yang ganjil. Akhirnya, saya diterima. Saya, saya coba tuh dengan kemampuan sebagai akuntan, saya nyoba mecek satu persatu dari register. Jadi, kalau teman-teman kayak di Indomat, Alpamat kan suka ada register tuh. Nah, dari situlah saya mulai meneliti, menggunakan ilmu yang ada sebagai auditing. Padahal saya waktu itu belum lulus ya. Akhirnya, saya menemukan kejanggalan. Awalnya hanya satu, hanya dua. Akhirnya lama-lama di kebelakang beberapa bulan sampai tahun itu ternyata banyak. Jadi, ada kejanggalan, apa namanya, memasukkan data yang double gitu. Misalnya, di atas sudah sebut satu paha ayam. Rp15.000. Nah, di bawahnya ada lagi dengan harga yang sama Rp15.000. Jadi, dua kali di edit. Nah, itulah bandelnya kasir kadang-kadang begitu. Jadi, konsumen kadang-kadang nggak nge-neh, kata orang kita. Nggak respect ke situ. Konsumen kan hanya beberapa bilnya. Habisnya, misalkan 300, banyak 300. Padahal kalau kita teliti, itu sering terjadi ada memasukkan data yang ganda. Nah, itulah nakalnya kasir itu begitu. Memang tidak semua, tapi ada aja. Dan kebetulan yang waktu saya coba membantu rumah makan itu, dan ditemukan penyelewengan dan keganjilan di kasir. Akhirnya, ketemulah dari satu bulan, dua bulan, sampai tiga tahun ke belakang, itu udah kalau dikumulatifkan udah bisa lebih dari ratusan juta. Nah, saat itu, tahun 2000, bahkan belum 2000 ya, saya luluskan 95, berarti 94 lah. Udah lama memang. Nah, 94 itu wang segitu kan besar banget. Akhirnya, bagi yang mempunyai rumah makan itu, dia merasa terbantu. Tapi, di sisi lain, saya secara manusiawi merasa bersalah juga. Karena dengan hasil kerja saya, si kas itu jadi dipecat. Memang itu ada resiko, tapi kalau tidak diselamatkan, ya rumah makan akan berugi terus, dan orang itu akan merajalela bahasanya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sederhana, bahwa kita mempunyai produk jasa. Jadi, teman-teman, jangan merasa kecil hati. Kita punya keahlian apa nih? Misalnya, jualan online. Kita kerjakan aja, itu fokus ya. Atau kita bisa, mungkin di kelas ini ada yang bisa membuat laporan tahunan pajak. Itu boleh. Ya, dicoba-coba. karena itu adalah nilai jual kita. Kalau kita nggak punya barang, kita punya jasa, jadi asahlah jasa itu. Dan sampai saat ini juga, saya masih, masih ini ya, kalau mungkin kalau dulu saya sebagai seorang akunan, tapi kalau sekarang lebih ke jurnal. Jadi, kalau kampus, suatu kampus itu, untuk meningkatkan akreditasi itu, harus ada jurnal. Termasuk dosennya ya. Nah, saya disitulah masuk. Saya punya nilai jual, saya bisa ngurus jurnal, saya bisa ngurus akreditasi. Jadi, itu salah satu contoh, produk itu tidak hanya berbentuk barang, tapi jasa juga boleh. Saya bisa. Kemudian yang berikutnya, bahwa di sini ada klasifikasi produk-produk konsumsi. Yang pertama, barang dan jasa sehari-hari. Convenient food atau service. Produk yang relatif tidak mahal, yang dibeli dan dikonsumsi secara cepat dan berkala. Seperti misalnya koran dan susu lah contohnya di sini ya. Jadi, itu memang produk yang relatif tidak mahal, yang dibeli, dikonsumsi secara tepat dan berkala. Maksudnya kayak koran itu kan, kalau dulu kan mungkin masih bagus ya. Koran itu masih banyak dilirik, karena belum ada gadget, belum ada handphone, belum ada kalah gitu. Sekarang koran sudah lebih ke digital. Sehingga koran sedikit banyaknya ada penurunan ya. Tapi masih saja ada yang suka baca koran. Bahkan sekarang lebih efektifnya, kayak misalkan saya punya link ke radar Bekasi misalnya. Itu setiap koran yang terbit di Bekasi, saya dapat ininya linknya. Jadi, saya tinggal buka sudah berupa koran. Jadi, tidak usah beli koran lagi. Kemudian yang kedua, barang dan jasa belanja. Shopping goods atau services ya. Bahwa produk yang cukup mahal, dan lebih jarang dibeli. Konsumen seringkali membandingkan merek, terutama pada toko-toko berbeda. Contohnya produknya adalah seperti televisi dan, ini hanya contoh ya, televisi dan meja makan. Ya, jadi sebagai perbandingan. Jadi, kalau kita mau beli barang, itu antara satu toko dengan toko yang lain, biasanya ada perbedaan, walaupun sedikit. Itu karena memang itu strategi marketing mereka ya. Jadi, membandingkan merek, terutama pada toko yang berbeda. Jadi, kalau kita beli misalkan merek, televisi polytron di toko A dengan toko B, kadang-kadang ada perbedaan. Mungkin yang satu, karena pajaknya besar, tapi yang satu misalkan tidak terlalu besar, bisa beda harganya. Termasuk kalau produk-produk yang dijual di supermarket dengan di pasar tradisional, pasti beda. Teman-teman kalau masuk ke pasar tradisional, beli kangkung, itu 20 ribu bisa banyak. Tapi kalau masuk ke mall, ke supermarket, ke apa enggak, ke Indomate, Alpamidi, atau yang bersana, Transmat, atau apa ya, kayak mall-mall begitu, paling dapat satu ikat 15 ribu. Itu juga kecil. Kenapa? Karena itu ada pajaknya, ada sewa gedungnya, ada bayar karyawannya. Kalau di pasar tradisional kan hanya pedagang saja. Kemudian yang ketiga, barang dan jasa khusus, spesiality goods, atau services. Produk yang mahal, dan jarang dibeli, dan penting. Konsumen biasanya dengan tepat, memutuskan apa yang mereka inginkan, dan tidak akan menerima pengganti. Mereka juga berjalan dari toko ke toko, dan mengeluarkan banyak uang, dan waktu untuk mendapatkan produk khusus. Ya, maksudnya ini, ini kayak contohnya disini ada baju pengantin, atau catering untuk pernikahan. Nah, itu kan tidak semua orang tiap hari membeli. Hanya waktu-waktu tertentu yang betul-betul dia memang, ada calon pengantin yang mau menikah. Itu kan pasti cari baju pengantin. Tidak seperti masyarakat biasa. Tidak mungkin dia hari-hari biasa cari baju pengantin. Kan begitu. Jadi itu tujuannya bahwa disini, produk itu memang mahal, dan jarang dibeli. Tapi itu penting, untuk yang mau menikah. barangnya gitu ya. Jadi, sebagai contoh, ini tadi baju pengantin, atau catering untuk pernikahan. Itu kadang-kadang kan, tidak semua orang setiap hari, beli baju pengantin, atau catering gitu ya. Ini klasifikasinya. Kemudian disini mengklasifikasikan produk industri. Disini ada barang biaya beban. Expand item. Produk industri yang relatif tidak mahal, yang dibeli dan dikonsumsi secara cepat dan tepat, digunakan untuk memproduksi barang lain, untuk menyediakan jasa lain. Itu biaya beban ya. Mungkin teman-teman, sudah pernah belajar akutansi biaya, atau belum. Ini sudah masuk sebetulnya, lebih ke fokusnya ke akutansi biaya ya. Kemudian ada bahan pendukung, atau penolong, support material. Material ya, bahwa barang yang membantu, barang yang membantu menjaga suatu bisnis, berjalan tanpa langsung memasuki proses pendukung. Misalnya pelumas mesin. Nah ini ada barang pembantu, atau bahan pendukung, atau barang penolong. Jadi kalau suatu industri, misalkan industri sepatu, itu ada bahan penolongnya, salah satunya ada lem. Kemudian ada mata itik. Mata itik tahu kan yang membuat tali sepatu. kemudian tempelan merek, atau brand. Kemudian ada apa itu yang di dalamnya, yang kayak yang buat kaki. Nah itu adalah bahan penolong, atau pembatu ya, atau pendukung. Jadi tanpa itu, mungkin tidak akan jadilah sepatu itu. Ya bisa jadi, tapi tidak maksimal. Misalnya, lemnya tidak ada, mungkin dijahit, tapi kan tidak semuanya bisa dijahit, dan harus ada yang dilem. Termasuk mata itik, mungkin bisa saja, tidak pakai mata itik, tapi kan tidak bagus hasilnya. Nah ini adalah, hanya untuk men-support, dia support material, atau bahan pendukung. Kemudian yang ketiga, barang habis pakai. Barang yang dikonsumsi secara cepat, dan rutin oleh setiap bisnis. Misalnya pensil, sapu, sarung tangan, cet, dan lain-lain. Ini barang cepat habis pakai. Jadi kalau teman-teman beli pensil, yang tadinya panjangnya 20 cm, terus kemudian diserut lagi jadi 10 cm, terus itu lama-lama habis, ya itu habis. Tidak tetap segitu saja. Termasuk sapu. Mungkin sapu waktu beli, apalagi kalau ini, contoh sapu di sini, lebih ke sapu yang hijau kali ya. Kalau sapu yang plastik sih mungkin, tidak berkurang, tapi hanya kotor. Kalau hijau kan kadang-kadang ada yang lepas. Jadi lama-lama habis. Kemudian sarung tangan atau cet. Ya, cet di sini kan dipakai. Tidak mungkin kita nge-cet pagar, cetnya nggak habis-habis ya. Pastikan habis. Nah itu sekali pakai. Habis pakai. Ya, itu adalah bentuk atau klasifikasi produk industri. Nah, kemudian klasifikasi produk industri yang lain ada jasa. Jasa yang digunakan untuk mendukung kelancaran proses produksi. Misalnya pembersihan jendela, pelengkapan instalasi, office boy. Nah, itu adalah untuk pelancaran mendukung. Makanya dalam suatu perusahaan itu ada bagian gudang, ada bagian kebelian, ada bagian teknik, bagian mesin, ada bagian SDM, bagian keuangan, termasuk OB, bagian yang bersih-bersih. Nah, itu juga satu satu teamwork ya. Jadi masing-masing mempunyai tugasnya masing-masing atau job desknya masing-masing. Ya, bagian gudang ya ngurusnya gudang. Tidak mungkin bagian gudang ngurus keuangan. Kan, ya, bagian keuangan yang ngurus keuangan dari mulai gaji karyawan atau pajak, itu kan harus pakai uang atau dana. Nah, terus bagian SDM ya ngurusnya SDM aja karyawan dari mulai rekrut karyawan atau cuti atau pemberhentian atau apa istilahnya yang berkaitan dengan karyawan. Ya, jadi masing-masing mempunyai job desknya. Kemudian yang berikutnya barang modal. Di sini ada dua barang modal dan barang jasa modal. barang modal atau disebut capital item bahwa produk industri yang mahal, tahan lama, dan jarang dibeli. Barang modal produk industri yang mahal, tahan lama, dan jarang dibeli. Contohnya gedung-gedung yang mahal. Perlengkapan permanen, perlengkapan aksesoris, jasa modal. Itu mahal dan jarang dibeli. maksudnya, ya kan kita beli gedung tidak tiap hari. Pastikan gedung untuk selamanya, kalau selama usaha itu masih ada. Kayak teman-teman sekarang kuliah. Nah, yang mempunyai kampus kan Yayasan Ilomata atau apa tiap hari itu, itu mempunyai gedung, mempunyai perlengkapan yang permanen, aksesoris. Nah, itu adalah barang modal. Kemudian yang barang modal yang kedua, itu jasa modal atau capital services. Perupakan jasa yang dibuat untuk komitmen jangka panjang. Hal ini bisa menjadi pembelian untuk jasa makanan karyawan, pembelian gedung, dan peralatan. Maintain pembelian gedung. Ini jasa modal yang untuk jangka panjang. Kemudian berikutnya yaitu penawaran produk. Di sini ada eh, sorry. nah ini penawaran produk di sini ada barang berwujud murni. Contohnya ada sabun, pasta gigi, minyak goreng, rokok, dan lain-lain. Kemudian berwujud jasa murni. Murni jasa maksudnya betul-betul jasa ada servis komputer, servis handphone, servis mobil, servis motor. nah itu adalah contoh berwujud jasa, murni jasa. Jadi dia punya keahlianya sesuai dengan keahlianya, kayak tukang potong rambut, ya keahlianya potong rambut. Jadi nggak bisa dia punya keahlian potong rambut dipasang servis HP. yang ada malah sedia bongkap tidak sedia pasang. Begitu. Begitu juga sebaliknya. Terus kemudian hibrid di sini barang berwujud dan jasa dengan porsi yang sama. Jasa penerbangan yang di dalamnya menawarkan minuman dan makanan. jadi kayak misalkan contoh sederhana aja yang masih hangat. Saya kemarin waktu ke Thailand itu kan naik batik air ya. Ah, Lion Air batik air. Itu di dalamnya itu biasanya setelah berapa jam itu dikasih snack roti termasuk menu mineral. Nah rotinya itu ada brandnya brandnya batik air juga jadi dia di samping jasa penerbangan juga dia di dalamnya menawarkan pendakai yang lain berupa makanan gitu ya. Nah saya lihat di situ brandnya rotinya bukan roti merek lain tapi rotinya ada termasuk minum mineralnya ada brandnya brand batik air juga jadi dia sama di sini barang wujud dan jasa dalam posisi yang sama jadi di samping dia menawarkan sebagai jasa penerbangan juga ya makanan dan minuman juga ya kemudian yang kedua dealer motor selain menawarkan motor juga menawarkan jasa pemeliharaan perbaikan ya kan orang ngejual motor pasti sudah satu paket ada bengkelnya ada pemeliharaannya dia menawarkan juga ya misalkan beli kendaraan misalkan beli motor ini satu bulan kemudian harus ganti oli misalnya dengan service free sampai tiga kali tapi kalau ada penggantian on the deal baru bayar ya nah di sini sebagai contoh bahwa selain dia menawarkan motor untuk dibeli dia juga menawarkan untuk jasanya jadi biar orang itu di maintain si motornya jadi setiap sebulan sekali dia tune up misalkan setiap tiga bulan sekali tergantung pemilik motornya ya pasti itu satu paket ada dealer pasti ada bengkel atau yang menawarkan jasa pemeliharaan perbaikan bengkel kalau bahasa kitanya ya jadi orang gak susah susah lagi jadi kalau teman-teman misalkan buka bagusnya kalau dalam penawaran produk kalau buka counter selain menjual counter ya ada jasa untuk perbaikan handphone gitu supaya dua produk itu dijual produk berupa fisik handphone produk berupa jasa ada ya jadi menawarkan perbaikan jadi kalau misalkan penawarannya kalau bapak atau ibu ada masalah dengan handphone silahkan bawa ke sini kami juga menjual barang-barang second kami juga menjual barang-barang baru itu adalah salah satu contoh penawaran produk secara hybrid tapi jangan sampai keterbalik jadi menawarkan penjualan apa namanya laptop saya menjual laptop sama dengan saya menawarkan sedia bongkar tapi tidak sedia pasang nah itu bukan penawaran produk namanya itu namanya itu tidak akan dibeli sampai di sini ada yang ditanyakan dulu silahkan belum ada Pak belum ada kita lanjut dulu boleh lanjut dulu sampai mana ya sampai produk penawaran produk kejap kejap nah untuk berikutnya yaitu tentang bauran produk ya bauran produk atau produk mik bauran produk atau produk pik dan lini produk ya di sini ada ada apa nih coba mana nah produk mik adalah kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli sedangkan lini produk merupakan sekelompok produk yang serupa yang bertujuan untuk sekelompok pembeli yang serupa juga yang akan menggunakan mereka dengan cara serupa ini lain produk atau ini produk ya jadi kalau mik ini kan kumpulan bauran ada marketing mik atau produk mik ya bauran produk marketing mik ya bauran pemasaran kopi mik ya kopi bauran kopi kopi sama gula itu kopi mik kalau ada mik jadi kalau teman-teman mempunyai produk yang dicampur campur yaitu batimik yang ditawarkan kepada penjual tertentu kepada pembeli sedangkan yang lain produk merupakan sekelompok produk yang serupa yang ditujukan untuk sekelompok pembeli yang serupa dan yang akan menggunakan mereka dengan cara serupa kemudian di sini ada tujuh tahap proses pengembangan ini sudah jauh nih materinya tujuh tahap proses pengembangan yang pertama gagasan produk ya jadi pengembangan produk dinilai dengan suatu pencarian gagasan jadi kalau bahasa di intervener ini bahwa gagasan produk itu sama dengan kreativitas dan inovasi untuk pengembangan produk harus mempunyai kreativitas sehingga setelah terjadi adanya kreativitas dari ide-ide diaplikasikan dilaksanakan jadilah inovasi gitu ya pengembangan produk dimulai dengan satu pencarian gagasan bagi produk baru sumber gagasan dapat diperoleh dari konsumen sales teknisi jadi maksudnya ini masukan bisa saja konsumen merasa tidak puas dengan mekaniknya sehingga bagi bagi bengkel itu akan jadi masukan bahwa mekanik ini kurang teliti misalnya suka ada yang terlewat kayak pemasangan baut pemasangan kancing itu kadang-kadang ada yang kelewat itu ada masukan dari konsumen sehingga itu akan dijadikan bahan evaluasi sehingga tidak terjadi yang kedua kalinya kemudian yang kedua penyaringan usaha untuk menghilangkan gagasan yang tidak berhubungan dengan kemampuan keahlian atau tujuan perusahaan jadi kalau maksudnya penyaringan disini disaring-saring kalau kita bisnisnya makanan jangan mempunyai ide untuk pengembangan elektronik tidak nyambung jadi harus sesuai dengan bidangnya kalau kita mau inovasi di hal kuliner berkaitan dengan kuliner tidak bisa dimixkan dengan elektronik itu tidak bisa jadi tidak matching kalau kita bicara tentang makanan kok ada tentang apa namanya elektronik misalkan ada 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 batu baterai ada solder nah itu ya kemudian yang ketika pengujian konsep ya bahwa perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen dengan cara ini perusahaan dapat menetapkan menetapkan manfaat yang harus diberikan produk tersebut maupun tingkat harga yang sesuai itu tadi ada pengujian konsep ada evaluasi kalau dalam bahasa apa namanya prinsip ekonomi itu ada yang dikatakan dengan poak poak disini kan planning organizing actuating dan controlling ya jadi kalau planning ya berarti kan perencanaan dari A sampai Z sebelum kita melakukan action kita harus ada perencanaan yang matang dulu berbagai hal dari mulai produk keuangan SDM tempat promosi strategi marketing nah itu harus planningnya harus betul-betul matang setelah adanya planning poak o organizing jadi adanya organisasi dan yang terstruktur harus jelas ya ada 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 direkturnya ada supervisornya ada kepala bagian keuangan kepala bagian SDM kepala bagian gudang kepala bagian processing itu ada bagian-bagiannya ya poak kemudian A poak A atau act tweeting atau pengalahan atau aktualisasi action ya kita udah punya rencana kita udah punya organisasi tapi tidak action ya aktivitinya tidak ada ya itu namanya berangan-angan pengen mendapat keuntungan tapi berhayal jadinya kan gitu tapi harus dilaksanakan dengan aktualisasi atau actuating ya jadi rencana yang sudah ada dan dibentuk orang-orangnya juga sudah ada bagian-bagian tertentu sesuai dengan jobdesknya baru diaktualisasikan aplikasikan di action ya di action kemudian coak C ya yang terakhir itu controlling atau pengendalian jadi kalau teman-teman udah punya planning kemudian udah ada organisasinya kemudian ada mencoba untuk mengaplikasikan actionnya pada akhirnya dievaluasi pengendalian dikontrol betul gak rencana hasilnya hasilnya itu sesuai dengan rencana semula karena ada kalanya kan kalau di ekonomi itu ada yang input proses output kalau inputnya bagus ya planningnya bagus produknya bagus misalkan produk misalkan kita bicara produk roti tepungnya bagus gulanya bagus itu kan inputnya terus prosesnya bagus ya hasilnya lebih kemungkinan akan lebih besar bagusnya tapi kalau barangnya udah tidak bagus yang dimasukin gulanya misalkan gula merah tepungnya tepung yang murah walaupun diproses sedemikian rupa ya hasilnya tidak maksimal ya mungkin tidak akan berkembang mungkin tidak akan empuk mungkin tidak akan enak ya sama halnya dengan inputnya bagus ya prosesnya enggak bagus ya sama enggak bisa barangnya bagus tapi dikerjakannya asal-asalan ya hasilnya juga akan jelek ya walaupun barang sama dengan contoh sedara gini kita punya kain yang bagus yang mahal batik yang mahal kemudian dimasukin atau dijahit sama trailer atau sama penjahit karena jahitnya dia gak bisa akhirnya jadi rusak hasilnya jadi jelek nah itu sama dengan begitu jadi input proses output ya jadi dalam hal pengujian konsep disini mengontrol di lapangan apakah barang kita ini diterima oleh konsumen atau konsumen merasa terpuaskan atau dia mau ngasih masukan biasanya kan kalau ada produk itu kan suka ada kolom pengaduan silahkan komen jangan jauh-jauh lah kalau teman-teman beli di Shopee aja kan silahkan kasih bintang bintang berapa dari mulai produknya bagus ketepatan waktunya bagus bintangnya lima atau berapa gitu itu dalam rangka pengujian konsep sebetulnya jadi si penjual itu tahu kekurangannya apa ternyata banyak konsumen yang kecewa gara-gara tidak sesuai dengan schedule misalkan ditulisnya tiga hari nyampe udah seminggu gak nyampe berarti kan bagi pihak manajemen harus memperbaiki kekurangan itu atau kadang-kadang produk tidak sama dengan gambar kadang-kadang gambarnya bagus produknya ternyata gak bagus nah itu juga perlu ini berarti dia pembohongan publik baik yang berikutnya itu analisis bisnis perusahaan kemudian melakukan perbandingan antara biaya dan manfaat dengan tujuan untuk melihat apakah produk memenuhi tujuan profitabilitas minimum dianalisis bisnisnya jadi kalau teman-teman disini jadi seorang berjiwa entrepreneur itu harus pandai menganalisis menganalisis baik itu produk maupun menganalisis di bidang yang lain adanya inovasi misalkan ada kreativitas dari karyawan kemudian adanya inovasi produk atau jasa tapi dianalisis kira-kira inovasi ini diterima enggak sama masyarakat ya misalnya ada produk fashion tapi produknya istilahnya baju panjang fashionnya panjang tapi di pinggirnya belahan pinggirnya bajunya sampai atas kalau kita sebagai orang timur itu enggak pas itu juga akan membuat komentar dari karya persumen jadi kalau tidak sesuai dengan adab tidak sesuai dengan kultur kita biasanya ada komen yang inilah tidak baik beda dengan negara lain ini kenapa ini oh sorry kepikin itu adalah analisis bisnis jadi teman-teman harus bisa menganalisis baik itu menganalisis pasar baik dalam hal produk dalam hal harga dalam hal promosi dan dalam hal place atau tempat itu sangat berkaitan 4P produknya kita bagus kemudian promosi bagus tapi tidak punya tempat itu jadi masalah juga buat stok stok biudang misalkan atau mungkin barangnya bagus promosinya bagus terus produk place nya ada tapi tidak punya harga ya bingung yang ngejualnya berapa jadi yang 4P itu saling keterkaitan apalagi produknya jelek yang apa yang dipromosikan buat apa ada tempat produknya juga begitu termasuk nanti harga jadi dalam hal pengembangan produk disini kita dituntut menjadi seorang jiwa entrepreneur jadi kalau teman-teman mempunyai kreativity dan inovasi secara langsung dan tidak langsung teman-teman sudah menjadi seorang berjiwa entrepreneur gitu ya makanya ada yang dari karangan siapa ya malah malah itu bahwa orang yang mempunyai kreatif dan inovatif itu bukan milik orang yang pintar saja atau orang yang jenius tapi semua orang punya punya hak dan punya pemikiran ke situ ya jadi kita pertama kalau kita mau menjadi seorang yang mempunyai kreativitas ya harus berhayal memang berhayal dulu ya kalau bahasa ininya bermimpi dulu tinggal hayalan itu apakah bisa diaplikasikan ke dunia nyata misalnya saya punya hayalan gimana caranya supaya mobil bisa terbang misalnya ya berarti kan itu hayalan tapi bisa terjadi karena sekarang di luar negeri udah ada mobil yang terbang atau mobil yang yang kalau di saat ada masuk air bisa jadi kapal gitu udah mati kapal disini jadi bisa masih bisa jalan atau pas di darat dia pakai roda nah itu udah ada betul nah itu kan hayalan yang apalagi kalau teman-teman lihat-lihat film-film action ya kayak misalkan film Pesperios film apalagi ya yang impossible itu kan banyak mereka itu berpikirnya udah berapa puluh tahun ke depan gitu ya masa ada mobil yang bisa terbang masa ada mobil yang ini sekuat itu atau macam-macam lah itu kan hayalan itu kan suatu saat pasti akan terjadi gitu ya dulu yang namanya kebulan itu hanya orang-orang hanya nasa sekarang ada kebulan itu bisa dijadikan tempat rekreasi ya ada kemarin yang dari siapa ya itu ada yang ber liburannya kebulan walaupun disana hanya 15 menit tapi tertentunya orang-orang yang kaya lah gitu ya karena kan mahal itu teman-teman ada yang ditanyakan kita sampai jam berapa sepakatnya nih ternyata hanya 11 orang yang bertahan bebas pak jam berapa aja boleh siap kita lanjut dulu sampai nunggu kita sepakati aja sekarang jam berapa nih sekarang baru jam tengah sembilan kita sepakati ya kita sepakati jam sembilan aja deh tujuan tahap proses pengembangan ya pengembangan prototip pengembangan prototip pembuatan versi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah produksi yang terjadi warupat dapat menjadi sangat mahal seringkali memerlukan pembuatan dengan tangan peralatan dan pengembangan komponen ya ini sebetulnya ini pertemuan yang keberapa ya karena ini udah terlalu terlalu tinggi lah bahasanya pembuatan persiawa dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi produksi yang terjadi pulau rupa dapat menjadi sangat mahal maksudnya pulau rupa disini salah satunya ya dalam hal produksi bisa bahan baku bisa bahan penolong bisa bahan utama ya bahwa seringkali memerlukan pembuatan dengan tangan peralatan dan pengembangan komponen bisa jadi itu tidak bisa dengan mesin harus dengan tangan atau dengan mesin bisa atau dengan mengembangkan dengan komponen yang lain kemudian yang kedua pengujian produk dan uji pemasaran perusahaan menjalankan produksi terbatas dan menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kineja apabila iya maka produk dijual pada daerah terbatas untuk mengetahui tanggapan konsumen ya uji coba jadi kalau teman-teman mau uji coba kalau produk itu untuk kelas menengah ke atas jangan coba-coba teman-teman uji coba di kelas menengah ke bawah ya itu tidak akan laku jadi lihat dulu pasarnya untuk kita uji coba produk ya jadi kalau produknya bisa multi fungsi bisa buat anak-anak bisa untuk dewasa bisa untuk lansia itu no problem ya tapi kalau produknya itu dikhususkan untuk orang dewasa tapi dijual ke anak-anak ya enggak pas ataupun sebaliknya ya jadi ada uji coba dulu pengujian produk apakah diterima enggak ya misalnya contoh Pampers Pampers itu dulu mungkin hanya untuk bayi tapi sekarang ada Pampers untuk lansia nah itu kan uji coba dulu bisa enggak lansia ternyata banyak yang membutuhkan ternyata banyak yang memakai akhirnya banyaklah diproduksi Pampers untuk lansia yang saya tahu dulu yang namanya yang pakai Pampers hanya bayi balita satu tahun dua tahun sekarang kan orang tua juga pakai Pampers kemudian yang ketiga komersialisasi jika hasil uji positif perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran bersekala penuh jadi kalau setelah kita melakukan pengujian marketing pengujian produk dan uji pemasarannya bagus maka perusahaan akan memulai produksi yang banyak komersialisasi bertahap dengan menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas mencegah ketegangan dan semakin tidak perlu terjadi pada kemampuan produk awal jadi kita uji coba dulu pemasaran di satu daerah satu daerah bahwa apa namanya produk produk itu pas enggak di daerah itu cocok enggak jangan sampai kita jualan barang mewah di tempat yang baru kena tsunami insya Allah tidak akan aku orang bora-bora beli barang mewah buat makan aja susah jadi harus ada uji marketing dulu uji produk dulu yang bahasa kitanya di longsing misalkan ada kendaraan bermotor dulu ada mobil murah agia kalau dari toyotanya agia itu kan pertama longsing kan uji marketing kan murah hanya 60 ada 70 juta setelah permintaan pasarnya banyak pasti harga akan naik berapa bulan kemudian harga tidak lagi segitu tapi sudah 100 juta tahun depan naik lagi sampai 200 juta nah itulah ada uji produk dulu diterima enggak sama konsumen masyarakat ya kalau tidak diterima ya jangan dibikin produk itu jangan diproduksi tapi kalau diterima ya diproduksi contoh masker ya masker jaman-jaman pandemi laku berat makanya produksi yang banyak tapi kalau sekarang kan orang udah mulai tidak ada yang tidak pakai masker orang ada yang tidak membutuhkan masker lagi jadi kalau diproduksi dengan banyak ya akan rugi nanti ya jadi tim tim uji marketingnya atau uji produknya harus selalu up to date ya jangan sampai kita pakai data yang lama oh ini masker masih dibutuhkan padahal masyarakat sekarang udah ada hampir 50% udah nggak pakai masker kalau kerumunan atau di tempat yang rame tapi masih ada yang pakai masker nah itu kan udah beda ya marketingnya udah beda itu ada hasil pengujiannya daur daur hidup produk produk life cycle ya disini ada perkenalan atau introduction tahap ini dimulai pada saat produk mencapai pasar pada tahap ini perusahaan mencoba membuat konsumen potensial sadar akan keberadaan produk melalui promosi dan pemanfaatan dan memerlukan biaya yang besar sehingga labanya belum terlihat dalam proses pengenalan ini biasanya yang mempunyai produk pasti harus berkorban dulu ya dan ada resiko biaya ya itu akan besar karena produk itu baru diperkenalkan ke masyarakat ya biasanya orang kalau misalkan mau mengenakan ke masyarakat itu orang pasti sudah siap rugi karena produk itu belum tentu diterima diterima sama masyarakat tapi karena kita mau nyoba otomatis jangan dulu berbicara tentang profit udah diterima dengan sama masyarakat aja udah bagus atau minimal atau minimal BEP ya berkipun point makanya kalau ada produk baru atau ya produk baru lah istilahnya itu pasti ada yang namanya promo promo promosi ada promo misalkan harganya dulu dulu waktu di tempat saya ini ada yang mix weight apa yang es krim itu kan waktu pertama buka disini kan promo itu murah banget jadi ngantri sampai panjang tapi karena barang produk itu udah diketahui udah di apa namanya diterima sama masyarakat akhirnya harganya udah normal naik lagi naik lagi akhirnya udah normal tidak ada lagi promo ya karena dalam tahap pengenalan itu pasti ada pengorbanan dulu kemudian yang kedua ada pertumbuhan atau growth pada tahap ini penjualan mulai meningkat secara tepat dan mulai menghasilkan laba pada tahap ini mulai masuk dengan cepat perusahaan lain untuk memperkenakan produk mereka jadi udah mulai persaingannya ketat masa pertumbuhan udah mulai ada laba tuh walaupun gak banyak ya jadi masa growth atau pertumbuhan ya jadi mulai meningkat secara tepat dan mulai menghasilkan laba udah mulai dikenal nih udah mulai banyak yang nyari banyak yang beli kemudian yang ketiga ada dewasa atau maturity pertumbuhan penjualan mulai melambat walaupun produk menghasilkan laba tertinggi di awal tahap ini peningkatan persaingan mengarah pada penurunan harga dan memperkecil laba pada tahap ini juga penjual mulai jatuh nah jadi masa maturity disini udah di puncaknya ya jadi kalau penjualan barang produk itu kalau udah di puncaknya itu harus siap-siap turun ya harus siap-siap siap-siap turun karena udah sampai puncaknya sehingga disini ada persaingan akan semakin ketat ya sehingga adanya penurunan harga dari para pesaing sehingga laba juga akan memperkecil atau turun ya kemudian dari dewasa ini lanjut ke penurunan atau decline decline ini pada tahap ini penjualan dan laba mulai jatuh jadi kayak kita kalau kita bayangkan itu kayak gunung dari mulai perkenalan itu naik naik terus maturity eh growth dulu nanti di ujung itu udah maturity tuh baru turun lagi kayak kurpa lah begitu ya disaat turun ya itu pasti laba mulai jatuh mulai masuk produk baru yang mengambil alih penjualan karena orang udah mulai jenuh tuh dengan model pakaian begitu sehingga akan ada keluar lagi model yang lain dari pesaing yang lain nah itu adalah masa decline ya jadi adanya penurunan disaat penurunan penurunan disini suatu perusahaan harus bisa membuat kreativiti dan inovasi supaya akan menaikkan lagi kurpa ya jadi kalau disaat konsumen udah jenuh ya mungkin dulu yang namanya mainan lato-lato sampai booming ya semua main lato-lato sampai pejabat juga main lato-lato tapi kan disaat nyampe ke maturity itu turun lagi habislah itu gantilah dengan produk yang lain gitu mungkin ada lagi yang lain gitu ya jadi jadi memang siklus atau kurpa di produk itu begitu ya naik turun disaat jenuh turun disaat dibutuhkan dengan inovasi yang baru naik lagi gitu ya laba lagi nanti ada lagi udah jenuh turun lagi gitu memang udah siklusnya begitu ya jadi bagi perusahaan agar tetap bertahan dimaturiti itu harus mempunyai kreativiti dan inovasi ya jangan terpaku dengan produk yang sudah ada mentang-mentang udah rame ya sudah gak bikin lagi produk yang baru atau kreativiti inovasi yang ada yang ada malah nanti akan turun terkalahkan dengan pesaing kita ya itu namanya masa penurunan jadi sangat wajar sekali kalau suatu toko suatu usaha UMKM itu pertamanya susah lama-lama rame udah rame turun lagi gitu ya jadi memang siklusnya ukurannya begitu ya konsumen itu kalau udah jenuh ya tidak akan membeli ya sekarang orang udah gak ngelirik yang namanya lato-lato ya kalau dulu sampai setiap jalan ada yang jualan lato-lato ya sekarang udah gak ada karena udah jenuh udah gak ini gitu ya kemarin waktu jaman-jaman pandemi loes ya sepeda itu laku berat itu saat perkenalan itu sepeda itu meningkat yang harganya 1 juta bisa sampai 4 juta karena permintaan meningkat harga pasti naik ya nah kemudian di masa pertemuan itu bagus tuh termasuk ada tetangga saya juga orang bengkel sepeda itu sampai omzetnya satu bulan itu berapa puluh juta ya berkali-kali lipat tapi berjalannya waktu pandemi hilang dua tahun kemudian hilang orang-orang udah mulai masuk kerja tidak work from home akhirnya sepeda biasa lagi yang tadinya 4 juta turun lagi jadi 1 juta gitu jadi itu adalah masa penurunan atau decline ya tapi kalau untuk produk biasa kita ya jangan ada yang namanya produk dahulu hidup produk dari mulai perkenalan kemudian orang udah mulai tau produk kita jangan sampai nanti ada penurunan lagi tapi harus selalu berkreatif kreasi ya karena kalau orang udah udah suka dengan produk kita itu akan dicari ya termasuk produk biasa coba teman-teman kalau lihat itu si Atar Halidintar itu sebetulnya kalau dilihat video gak bagus-bagus amat cuman karena dia konsisten dan fokus jadi orang lebih penasaran apalagi nih kontennya apalagi nih videonya gitu sehingga disebut dengan youtuber raja youtuber Indonesia misalnya gitu ya jadi ada dahulu hidup produknya macam-macam ya yang kelihatan sekali dalam produk barang-barang lah kalau jasa gak terlalu kelihatan ya karena kalau jasa ini berkaitan dengan kebutuhan sekarang gini beda kalau jasa kayak misalkan dokter gigi mungkin di saat orang banyak sakit gigi dia banyak yang undang atau laku tapi kan tidak setiap saat orang sakit gigi gitu ya termasuk yang bagian penggali kubur tidak serta-merta dia banyak omset ya kalau tidak ada yang meninggal ya tidak punya kerjaan 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 kerjaannya gali kubur gitu ya jadi sekarang yang gali kubur juga bikin konten bikin jadi kreator youtube karena yang meninggal sekarang dikit misalnya tapi kalau kemarin waktu pandemi banyak orang yang meninggal itu bagi penggali kubur itu semacam apa ya ketibaan bulan itu ya banyak job oke teman-teman di jam saya udah 20.55 masih ada 5 menit silahkan ada yang ditanyakan atau kita nah ini ada produk ya nah ini yang tadi saya bilang ada produk cycle life cycle itu naik siku rupanya itu ya jadi dari mulai perkenalan ini nih yang kursor saya kemudian masa pertumbuhan growth nah disini adalah masa maturity kuncaknya dan dia siap-siap turun jadi masa penurunan atau decline ya memang kurpanya begitu ya kalau ada pertanyaan pak bisa nggak dibalik ya nggak bisa memang begitu masa langsung dapat untung dulu kan nggak harus perkenalan dulu orang gimana mau beli kalau nggak kenal ya semua juga berawal dari pengenalan produk dulu tidak mungkin tiba-tiba langsung masa maturity kan orang kan ngejual membeli produk kan tahu harus tahu dulu produknya ya tetap dari pengenalan pertumbuhan maturity maturity dan decline nah ini ada karakteristik ini mungkin teman-teman bisa baca ada perkenalan nah disini ada karakteristik ya penjualan perkenalan penjualan rendah ya kalau dalam masa perkenalan promosi biasanya orang belum belum membeli dulu karena belum tahu produknya jadi bisa dikategorikan penjualannya rendah nah di masa pertumbuhan penjualan meningkat cepat karena udah kenal kan udah udah tahu barangnya oh ternyata sepeda sepeda listrik itu bagus sehingga akhirnya meningkat sampai ke puncak penjualan ya setelah penurunan ada penurunan penjualan karena orang udah jenuh udah biasa kayak gitu lagi gitu lagi gitu ya nah kalau dalam perkenalan ini ada biaya pasti biaya tinggi karena memang untuk memperkenalkan perlu pengorbanan untuk promosi lah untuk ada promo lah yang beli satu gratis satu lah itu macam-macam ya dalam dalam pertumbuhan di biaya itu biaya rata-rata per rata-rata perlangganan jadi maksudnya datar saja kalau di pertumbuhan di kedewasaan atau maturity biaya rendah per pelanggan karena dia udah udah pada tahu ya si konsumen udah tahu produk itu jadi tidak tidak harus lagi promosi lagi ya termasuk dalam penurunan udah promosi percuma karena orang udah jenuh nah kalau kita lihat dari laba ya dalam perkenalan ini labanya negatif berarti belum ada laba karena lagi memperkenalkan produk ya tidak mungkin dapat laba kemudian pertumbuhan laba agak meningkat karena mungkin sekian persen masyarakat udah mengenal oh ternyata sepeda listik itu kelebihannya ini murah juga akhirnya beli kemudian masa kedewasaan laba tinggi nih di laba ini tinggi karena orang udah udah banyak yang tahu barang banyak yang permintaan banyak tapi promosi udah tidak ada otomatis tidak ada biaya untuk promosi atau rendah kemudian adanya penurunan atau deklan laba menurun kalau dari sisi pelanggan perkenalan ini pelanggan menginginkan inovasi biasanya barang yang di inovasi itu membuat pelanggan akan tertarik di pertumbuhan memakai awal dengan inovasi di pertumbuhan itu baru pelanggan memakai barang yang udah di inovasi misalnya kopi nah di perkenalan ini coba kopi dikasih toppingnya boba misalnya disini bagi pelanggan ini udah mengenal dan inovasi baru tuh di pertumbuhan adanya pemakaian awal di kedewasaan mayoritas menengah dan pemakaian atau penurunan atau pemakaian terlambat pesaing nah di perkenalan sedikit karena kan pesaing juga belum tentu bisa bisa menyaingi karena produknya juga baru dikeluarkan nah pas di pertumbuhan mulai tuh bermunculan pesaing karena orang udah udah pada tau produk itu bagus akhirnya misalkan masker akhirnya para pembuat masker bersaing tuh disitu jumlahnya akan bertambah di kedewasaan atau maturiti ada jumlah stabil mulai menurun karena orang udah pada tau ya sehingga jumlahnya akan menurun nah ini adalah karakteristik teman-teman nanti di explore siapa tahu nanti ini kan pertemuan kelima besok pertemuan ke enam tinggal dua kali pertemuan langsung UTS jadi mungkin dari bahan-bahan ini siap-siap aja ada UTS mungkin ini soalnya ada yang dari sini atau dari yang kemarin atau yang yang panah nanti saya lihat kita lihat oke sampai di sini ada yang didiskusikan kita apa namanya waktu udah jam 21 lewat 1 kalau mau lanjut oke kalau mau tutup silahkan ditutup tergantung pasar mau gimana mbak udah cukup dipahami cukup dipahami mau lanjut atau mau berhenti cukup sampai di sini kalau cukup silahkan ditutup dengan doa boleh mas selamat boleh mas denny boleh mas wahyu siapa aja lah bebas atau boleh mbak mutiara boleh doa dulu sebelum kita tutup